Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan enggan menanggapi isu yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari jabatannya karena sudah tidak lagi sejalan dengan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Zulkifli Hasan, saat ditemui wartawan seusai menghadir rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 18 Januari. Isu itu sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Mendekati pencoblosan Pilpres pada 14 Februari mendatang. Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menegaskan kepada siapapun untuk menciptakan pemilu yang damai, gembira, dan tidak saling menjelekan. Jangan suka bikin isu. Kan kita konfirmasi, Pak. Jangan suka bikin isu. Makanya kita konfirmasi, Pak. Ya, 14 Februari, pemilu aja kita lihat nanti yang damai. Ya, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antar keluarga atau saudara. Isu rencana mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan diungkapkan ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah wawancara khusus di stasiun televisi nasional pada 17 Januari lalu. Selain Sri Mulyani, Faisal menyebut nama menteri lain yang juga siap hengkang dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri yang merupakan teknokrat atau bukan berasal dari partai. Dari Jakarta, Afra Ugesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara Muartakan.